Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kalian kalau misalnya lihat di judul ataupun di thumbnail pasti tahu ya videonya tentang apa. Nah, kali ini Mas Dim bakal nge-review apakah masih worth it nggak ya... ...Garmin Fenix Original ataupun Fenix 1, teman-teman ya. Ya, ini udah kurang lebih dia dibuat tahun 2012. Jadi, kurang lebih di 12 tahun atau 10 tahun ke belakang, teman-teman. Apakah bisa masih termasuk worth it atau nggak ya untuk kita pakai sekarang ini. Dan Mas Dim sekalian mau ngasih tahu pengumuman spesial untuk teman-teman... ...yang minat beli-beli jam-jam Garmin yang second ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kalian minat ataupun kalian suka video-nya, jangan lupa untuk klik komen, subscribe... ...dan juga kalau misalnya mau liat untuk klik pembelian, bisa cek aja di link di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Teman-teman semua, jadi sebelum Mas Dim masuk ke video review si Garmin ini... ...teman-teman, Mas Dim bakal ngasih sedikit OOT, teman-teman ya. Ataupun out of topic. Jadi, di sini Mas Dim sesuai dengan beberapa komen ya, teman-teman... ...dari teman-teman yang bilang, Mas Dim bisa jual barang-barang bekasnya nggak? Ataupun bekas review, segala macem? Nah, kali ini Mas Dim bakal menghujuinya. Tapi dimulai dengan Garmin ini, teman-teman ya. Ini 100% Ori dan ini Mas Dim dapetin di luar ya, teman-teman ya. Makanya, kalau misalnya kalian memesen barang-barang seperti jam-jam ini... ...kalian bisa langsung aja cek di tokonya Mas Dim. Kalian bisa pre-order ya, teman-teman, 30 hari. Tapi ada beberapa barang yang udah ready kayak yang satu ini, teman-teman ya. Jadi, barangnya ini termasuk murah. Dan kenapa Mas Dim jual itu? Bukan karena hanya harganya lebih murah juga ya, teman-teman. Tapi lebih barangnya susah dicari. Kalian pasti pernah ngerasain. Kalian pengen beli Garmin. Serinya yang bawah atau yang jadul ya, itu tuh udah nggak banyak yang jual. Ataupun susah kalian dapetin barangnya ya. Itulah, makanya Mas Dim punya ide seperti ini tuh. Teman-teman yang suka lari, yang suka pakai outdoor menggunakan jam kayak gini... ...bisa terbantu dengan harga-harga yang terjangkau. Tapi dengan kualitas yang original dan masih bagus ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua. Jadi, di sini Mas Dim bakal nge-review satu produk yang Mas Dim punya. Di sini ada Fenix Original ya. Cuma di sini karena dia memang udah 12 tahun ya. Itu udah tidak ada kemasannya ataupun boxnya untuk di Garmin ya. Kalau kalian mener, kalian bisa cek aja. Bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun langsung cek aja di toppadnya Mas Dim. Jadi, di sini Mas Dim tokonya Mas Dim pribadi ya. Di situ tuh ada... Sebenarnya Mas Dim masih kasih nama What's Me ya. What's Me untuk tokonya. Tapi nanti mungkin Mas Dim bakal rubah untuk nama tokonya. Biar lebih ke Indonesia-Indonesian lah ya, teman-teman ya. Yang jelas, itu yang punya ataupun yang ngelola dari Mas Dim sendiri. Jadi, kalau kalian penasaran ataupun kalian pengen coba beli... Ataupun mau nanya-nanya dulu, kalian bisa langsung cek aja seperti apa ya. Oke, langsung aja kita masuk ke reviewnya, teman-teman ya. Biar nggak usah terlalu lama seperti apa. Nah, sebelum kita lihat secara detail si jamnya. Mas Dim jujur ya, dengan melihat Fenix yang ini di sini tuh... Tidak, ada nggak ya untuk tahun pembuatannya? Seperti tidak ada. Cuma, yang Mas Dim tau yang Fenix 1 ini tuh, teman-teman... Ini tuh di 2012, teman-teman tuh ya. Dan strapnya juga, ini strapnya kayak dia udah di-upgrade secara mandiri, teman-teman ya. Jadi, dia bentuknya kemu gini dan malah menurut Mas Dim masih oke banget. Bahkan bagus banget ya dapetnya. Ini pun masih mulus, kalian bisa lihat ya. Ini mulus banget, padahal udah 2012. Nah, ini Mas Dim jual harga berapa? Kalian bisa langsung cek aja ya di tokonya, teman-teman. Nah, jadi di sini si Fenix 1 ini menurut Mas Dim salah satu jam yang worth it banget to buy. Bahkan di tahun 2024 ini, teman-teman ya. Dimana harganya juga terjangkau. Ya, jujur ya, Garmin ini susah banget kalian cari. Bahkan di Indonesia ya, teman-teman. Kalian susah banget bakal dapet produk yang kayak gini. Dan semulus ini mungkin ya, teman-teman ya. Soalnya di Indonesia tuh, Garmin tuh sangat populer. Salah satu jam yang populer banget. Bahkan kalau kalian lihat ya, seri-seri yang baru aja. Kadang-kadang tuh kehabisan di toko tuh habis-habis, habis-habis. Kenapa? Karena sangat banyaknya permintaan, teman-teman. Apalagi yang jadul ataupun yang udah bisa dibilang second ya. Banyak yang mencari dan ternyata nggak ada. Ada yang udah ketinggalan ataupun emang duitnya belum cukup. Makanya beli yang serinya di bawah. Tapi ternyata susah dapetnya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, si Fenix ini adalah salah satu. Jadi, kan garmin ada banyak. Ada Vivo, ada Fenix, ada Instinct, segala macem ya. Jadi, kalau misalnya Gamin Fenix ini, dia dikhususkan untuk GPS. Jadi, dia emang dari awal pembentukannya. Di 2012 aja ya, ini salah satu jam yang menurut Masim sangat-sangat worth it banget. Karena dia udah nerapin teknologi GPS di jamnya. Kalau kalian lihat sekarang-sekarang, banyak yang smartwatch-smartwatch ya. Tapi, sebenarnya GPS ini salah satu yang penting. GPS-nya tuh bukan GPS abal-abal, tapi GPS untuk tracking, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka di lapangan, segala macem ini salah satu yang worth it. Dan dia dari tahun 2012 ya, dia udah dilengkapi dengan barometer, sudah dilengkapi dengan kompas, segala macem alat yang untuk kalian tracking udah ada di jam ini ya, teman-teman ya. Dan nanti ada kekurangannya juga, kita langsung simak aja seperti apa ya detailnya, biar kalian bisa lihat seperti apa jelasnya si Garmin Fenix 1 ini, ataupun Fenix yang seri pertama di 2012. Teman-teman, jadi sebelum mulai ya, Mas Jim kasih lihat dulu, ini untuk ukurannya. Jadi, ini untuk ukuran diameternya cukup besar ya, menurut Mas Jimnya dibandingin Garmin-Germin yang lain. Ini dari yang paling, pokoknya yang paling lebarnya lah ya, tombol orange sama keujungnya itu kurang lebih di 5 cm-an ya, teman-teman ya. Cukup lebar, teman-teman. Jadi, ini emang dikhususkan untuk cowok ya, bukan untuk cewek. Terus, kita timbang ya, ini beratnya berapa sih si Garmin ini gitu ya. Kurang lebih 78 gram ya, jadi nggak terlalu berat kalau kalian pakai sehari-hari ya. Di sini pun sudah ada charge-an, tapi nggak ada box-nya, sayang sekali teman-teman ya. Tapi charge-annya pun masih bagus ya, baterainya juga masih bagus. Untuk pemakaian baterai ini tuh bisa sampai 50 jam. Jadi, ini salah satu yang oke ya. Jadi, dari beberapa merknya, bahkan Garmin Fenix yang terbaru, ataupun Fenix 6 lah ya. Fenix 6 itu, kalau kalian tahu ya, dia itu cuma sampai 25 jam untuk navigasi non-stop. Tapi, ini bisa 50 jam. Kenapa? Karena yang Fenix 6 itu full dia itu menggunakan smartwatch ya. Jadi, dari warnanya segala macam screen display ya, yang mengakibatkan boros dalam pemakaiannya. Sedangkan, ini bisa sampai 50 jam. Jadi, ini irit banget teman-teman ya untuk memakainya. Ini untuk navigasi ya. Jadi, kalian full untuk navigasi, untuk tracking. Ini bisa sampai 50 jam non-stop. Dan, kalau misalnya kalian pakai standby untuk main, ataupun untuk jam biasa aja, itu bisa sampai 2 minggu ya teman-teman ya. Kurang lebih ya, apalagi ini udah dari... Ini baterainya masih oke lah ya. Masih melihat juga, tadi pas pengecasan dan sebagainya macamnya, masih udah cek, ini masih oke banget. Dan ini bisa kurang lebih 2 mingguan ya, untuk si jamnya, daya tahan baterainya. Terus, ada apa aja sih fiturnya teman-teman ya? Jadi, kalau kalian mau aktifin, pertama ini lampunya, kalian klik yang ini. Ini sebenarnya lampunya warna biru ya, kalian bisa lihat. Kita matikan saja, karena masih sudah pakai lampu di sini. Terus, ini kalian, kalau mode bukan... Kita matikan mode Garmin-nya, ataupun GPS-nya teman-teman ya. Kita bisa ngecek yang namanya, sebentar ya. Ini... Bisa ngukur, sensornya ada ya, ini suhu, temperatur. Ini bisa kalian cek untuk temperatur ruangan. 31 derajat teman-teman ya. Terus, kita bisa cek untuk barometer. Barometer itu kecepatan ataupun tekanan angin, teman-teman ya, di 986,7. Terus, altimeter ataupun ketinggian di 741 meter, teman-teman ya. Dan, di sini sudah ada kompas ya. Nanti kita bakal kasih lihat ya, lebih bagus lagi dengan cara mode tracking-nya. Oke, terus, ini jamnya ya, di 934. Nah, nanti kita masuk ke mode tracking. Ada hal yang baru ya, teman-teman ya. Jadi, di sini, Mas Jim kasih tahu dulu. Di sini tidak ada sensor, kayak data jantung, segala macemnya. Karena ini memang versi jadul ya, teman-teman ya. Tidak ada, tapi ini masih oke. Tapi, di sini juga bisa kalian connecting ke Bluetooth untuk dapat kayak namanya notifikasi pesan. Walaupun kalian nggak bisa baca, tapi kalian bisa lihat tuh, ada notifikasi pesan, ada notifikasi dari telepon, gitu ya, teman-teman ya. Yang jelas, kalian tinggal connecting aja untuk ke Bluetooth-nya. Nih, strap-nya masih bagus. Kalian bisa lihat ya, tuh. Kemu dan ini masih bagus. Tebal juga, kalian lihat. Dan ini, menurut Mas Jim, salah satu yang worth banget ya. Kalau kalian minat, langsung cek aja ya, di link deskripsi, dan langsung cek aja tokonya Mas Jim. Nah, terus, di sini, kita masukin ke mode yang namanya mode navigasi. Tapi sebelum masuk ke navigasi ya, Mas Jim kasih tau di sini tuh langkah kakinya, dan GPS-nya cukup akurat, teman-teman ya. Jadi, bener-bener tracking. Perlah satu langkah kaki, satu langkah kaki, itu tuh cukup bagus lah ya, teman-teman ya. Karena yang namanya Garmin didesain untuk tracking ya, ataupun GPS ya, teman-teman ya. Kita masukin dulu ya modenya. Bentar. Caranya, kalian tinggal tekan aja yang ini ya, bagian bawah. Nah, locating satelit. Jadi, setelah locating satelit, ini nanti bakal terhubung. Jadi, di sini ada apa aja ya? Kita bakal lihat, ini bakal berbeda banget ya. Ini di stand-nya, jadi kalau kalian mau tracking, di sini jam, masih jam ya. Tapi, ininya ke sini sudah berubah ya. Sebentar, kita turun ke bawah. Tuh, kompasnya sudah berubah ya. Tampilannya awal sampai sekarang beda. Kenapa? Karena ini benar-benar menunjukkan, kalau kita arahnya ke sini, arahnya ke mana? Tuh ya. Ini arahnya ke mana? Ini, si titik ini nih. Titik ini nih. Kalau kalian lihat ya, ini menunjukkan arahnya. Jadi, kalau misalnya ini arahnya ke sini, berarti, yang arah ke sana itu south, teman-teman ya. Yang arah ke sana itu south. Jadi, yang sebelah sana itu south, teman-teman. Eh, sorry, sorry. Sorry, sorry. Yang arah ke sana itu, nanti auto-pause ya, karena kita nggak jalan ya. Diam di tempat. Jadi, ini auto-pause. Oke, kita okekan saja. Hmm, sorry. Kita back, nah, tracking started. Kita tracking pause ya. Terus, oke, ya. Kita masuk lagi ya. Jadi, oke ya. Jadi, ini kembali lagi ya. Jadi, ini kita bisa melihatnya. Ini ke west ya, teman-teman. Emang benar ya. Ke kanan itu west, terus ke depan itu ke south, terus ini ke east. Ini benar. Jadi, karena kalau misalnya mas tim sholat, itu karena west ya. Berarti arah ke sana. Benar. Jadi, dia untuk menunjukkan udah sesuai ya. Yang ke sana west, itu south, ini north, dan ini east gitu. Terus, apalagi selain itu altimeter. Nah, tadi kan nggak ada ya. Ini mode untuk mode tracking-nya. Altimeternya tuh sudah ada, teman-teman ya. Tuh, ada kelihatan tuh kira-kira di sini tuh ketinggiannya seperti apa, ataupun lokasinya datar atau nggak, bisa kita lihat dari sini tuh ya. Dan ini udah pengecekan kurang lebih 4 jam ya, teman-teman ya. Jadi, di sini bisa nge-tracking juga ya, teman-teman ya. Seperti apa kondisi tubuh kalian ya, dari jalannya segala macem gitu ya. Speednya. Nah, ini salah satu yang masih bilang ada navigasi ataupun tracking-nya. Dan ini kita bisa masukin peta ya, teman-teman ya. Jadi, kira-kira di mana Wipoinnya, segala macem ini kita bisa masukin. Dan caranya gini, teman-teman ya. Masih kasih tau lagi. Tadi secara tadi ditekan di sini untuk start GPS ataupun nyalain GPS. Nah, untuk mati-nya kalian tinggal klik aja yang warna ini. Teman-teman bisa klik langsung stop GPS. Ini funksinya apa? Untuk menghemat baterai ya, teman-teman ya. Jadi, di sini kalian bisa lihat untuk kondisi baterainya, dan kalian bisa stop untuk GPS-nya seperti apa. Kalian bisa set up ya, apa aja yang bakal ditampilkan di jamnya. Terus kita bisa set up untuk jamnya. Tadi, maaf ya, tadi sebenarnya itu masih di waktu di UK ataupun di luar ya, teman-temannya. Belum masih dimsetting. Nanti bakal masih dimsetting. Kalian bisa buat alert ataupun ya beberapa tombolnya tuh. Caranya kalian tinggal klik aja yang orange. Kalau mau buka, tuh ya. Ada alert-nya kira-kira kalau udah desain berapa, time berapa, elevasi berapa. Ini nanti ada notifikasi ya, ataupun alert-nya. Bahwa sudah sesuai. Ya, speed-nya juga harus berapa, pace-nya berapa, heart rate-nya. Sayangin, heart rate-nya itu tidak bisa ya. Jadi, di sini, kenapa terusnya heart rate? Karena di sini tuh bisa dipasang kayak heart rate yang ibaratnya terpisah, teman-teman ya. Kayak gitu. Terus, ada banyak lah ya. Ini baterainya berapa, juga bisa dikasih notifikasi. Dikasih waypoint juga bisa. Kalian tinggal masuk ke peta. Tuh, bisa pakai spell search-nya, Hongkong, segala macem. Jadi, kalian bisa lihat ya waypoint-nya. Dimana-dimananya bisa kalian masukin. Track pun bisa. Sorry. Track pun bisa kalian masukin ya. Sebentar. Track pun bisa kalian masukin. Tuh, ya. Dimana dan sebagain macemnya. Rute juga bisa. GPS itu bisa kalian cek. Dan kalian bisa share data. Cuma sayangnya, si jam ini galamin karena masih versi yang lama ya. Dan bukan smartwatch. Ini cuma penyimpanannya 20 MB. Jadi, kecil banget, teman-teman ya. Tapi, seukir karena emang ini khusus untuk ya, kalian bisa lihat altimeter, barometer, segala macem. Dan untuk tracking-tracking mudah. Karena kalau kalian tekan yang sebelah sini, kalian bisa langsung cek ya, tuh. Sinyalnya. Terus, Track-nya yang kalian bisa ini. Clear track, stop GPS, segala macem. Bisa kalian atur dengan cara back yang tekan tadi, teman-teman ya. Jadi, ada banyak caranya ya. Untuk kalian pakai itu ya. Location mark-nya juga kalian bisa lihat. Fungsinya apa? Location mark sih. Jadi, kalau kalian mau nendain ini, kalian di mana? Kalian bisa klik ini. Terus, kalian nanti titikin bawah. Ini adalah stop site kalian. Satu, dua, tiga. Nanti bisa kalian nendain di sini. Seperti itu, teman-temannya. Jadi, ini mudah. Cuma bedanya sama kayak Forerunner. Yang mana-mana dia itu ada fitur untuk olahraga. Jadi, yang baru-baru ini bedanya dia udah ada untuk olahraga, untuk lari, segala macem. Kalau ini tuh full untuk GPS dan juga ya. Sebenarnya bisa dipakai untuk lari ya. Cuma ya, ya kalian bisa mikir sendiri ya. Dan satu lagi untuk teman-teman yang suka lari jarak jauh yang kayak misalnya, Aduh, baterainya takut habis segala macem atau lupa cas ya. Ini bisa kalian pakai beda sama yang sekarang-sekarang ya. Yang sekarang-sekarang itu dia sistemnya kayak colokan USB gitu ya, teman-teman. Kalau ini tuh masih versi lama. Yang gimana? Kalian bisa sambil ngecas sambil kalian lari gitu ya. Karena dia bentuknya datar. Kalian bisa ngecas sambil lari. Nih, yang bagian ujung ini kalian colokin aja di powerbank gitu ya. Udah, kalian bisa langsung pakai untuk lari kayak maraton gitu ya. Ataupun ultama raton yang habisin waktu berjam-jam gitu, teman-teman ya. Gimana? Menarik nggak? Nah, ini salah satu review dari Mas Din tentang Garmin-nya. Cukup lengkap dengan harga ya. Terjangkau banget ya, teman-teman bisa lihat. Dan kalau kalian cari, kalian cari ngubek-ngubek itu susah banget dapetnya. Karena udah jadul banget dengan kualitas atau kondisi yang cukup baik. Nah, kalau minat, cek aja langsung di link deskripsi. Oke, gitu aja dari Mas Din. See you on the next content. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax